Intro Intro Hallo isoladores jadi video ini adalah tutorial tentang nesli ini jadi seperti yang misal lihat nesli ini sangat berbeda dari biasanya gue karena gue mau eksperimen dengan hal-hal sebenernya awalnya gue kayak pengen buat tawa idol kayak japan makeup gitu tapi somehow kayak tiba-tiba malah menuju ke korea gue kayak, ya, sesuatu yang di tengah, you know, just mix it up basically ini asian look i still slay this look, i slay this walaupun gue orang papua, i slay this look, bitch i look good, i look so goddamn good with this look okay, okay, no i'm so aggressive kalo misalnya kalian penasaran how i achieve this look right here just keep on washing bi, keep on washing heee oke, jadi gue bakal kontak lesbaku gue pake dari X2 gue gatau namanya apa, but i will leave it here kalo misalnya emang kalian mau tau yang mereknya atau impinya apa mereknya sih X2 menurut gue, tipenya apa oke guys, so right now ga, ga bisa ngomong imut kayak gitu oke, sekarang disini gue pake pore filler untuk ngecilin pori-pori gue oke, dan setelah itu lanjutin pake foundation disini gue pake flat foundation brush untuk dapet kayak maximum coverage dan cara pakenya pertama gue drag gue sebarin, setelah itu bakal gue tap-tap dan biasanya di Asian atau Dolly Look gitu mereka ga terlalu banyak contour atau strong contour gitu jadi gue pake cream jadi biar nanti gue tiba-an pake bedak dan gue ga perlu pake powder contour lagi dan contournya gue blend pake tangan sebenernya ajaran si Yoga Septa you know my favorite MUA jadi biar contournya itu, cream contournya ga nyebar gitu loh kemana-mana dan dia stay there dan untuk highlightnya pun sama dan gue bakal blend pake jari gue aja dan setelah itu, gue bakal bake di bagian yang gue highlight tadi oke, so untuk alisnya ini bakal berbeda kayak daripada biasanya karena gue pengen buat kayak dia lebih soft dan kesamping jadi bukan tebel naik ke atas gitu loh jadi that's why gue ga bakal pake sabun di video kali ini pertama gue trace pake pensil alis untuk bagian-bagian yang sama sekali ga ada rambutnya dan setelah itu bakal gue tebelin pake powder eyebrow kit dan of course disikat biar warnanya blended oke disini gue lagi nonton Sherlock The Lying Detective it was so sad bitch, so sad untuk matanya gue pake base warna putih karena nanti gue pengen pake warna pink jadi biar warnanya lebih keluar banget setelah itu ambil pink eyeshadow ini gue pake blush, but that works really well karena warnanya very pigmented gue kasih bayangan di tulang matanya gue pake contour powder ini di bagian crease of course dan untuk eyelinernya ini gue bakal pengen ngebuat ilusi mata gue jadi kayak agak ke bawah droppy dan bulet gitu jadi pertama gue bakal buat line yang bener-bener tipis di bagian depannya dan setelah itu makin tebel dan gue bawa ke bawah dan di bawahnya pun gue kasih line eyeliner tapi setengah doang dan of course rules of dolly eye makeup kalian harus pake eyeliner warna terang atau warna putih di bagian waterline kalian biar ulisi mata kalian keliatannya lebih besar gitu loh kalian di bagian bawahnya gue tibain lagi karena udah agak kapus dikit sama si eyeliner putihnya favorite lashes buat kayak duly look gitu they just look so perfect man perfect in every doll eye look kayak bottom lashes itu is a must ya you know disini gue ambil powder foundation untuk dust off the base jadi kalian nge-set seluruh muka gue jadi seperti kalian bisa liat gue sama sekali gak tambahin powder buat contour lagi tapi tetep masih ada definisi dari contour creamnya that is why kenapa gue pilih cream contour jadi gue gak perlu nambahin lagi powder contour jadi keliatan bakal too strong for this look at least dan setelah itu bakal pake blush ini kayak warna peachy peachy pink gitu which i love actually dan untuk bibirnya gue bakal buat gradient korean lips gitu jadi pertama gue taro foundation di bibir gue dan setelah itu diikutin dengan bedak untuk nge-setnya dan ambil lipstick warna peach ini lipstick matte that's why setelah itu bakal gue tiban lagi pake gloss biar keliatannya bibir lo tuh lebih sehat dan gak kayak orang sakit gitu loh dan biar keliatan muka lo lebih sehat pake you know highlight dan keliatannya glowy atau glossy gitu but karena sebenernya blushnya udah ada shimmernya dikit kalo misalnya kalian gak mau pake highlight that is okay bakal tetep keliatan glowy but you know that's the trend today so you just gotta use highlight girl gotta use that highlight setelah gue liat lagi sebenernya pake rambut blonde gini pun udah bakal keliatan imut banget but you know what let's just use awake biar keliatan lebih you know greget gitu loh dan biar keliatan different aja ya dan ya that's the finished look oh my gosh look at me god damn yes i look like janin intansari udah kayak janin belum sih udah kayak janin ya udah kayaknya hehehe hey i'm back so this video guys kalo misalnya kalian suka videonya don't forget to give it thumbs up and if you like to simul my face my video my personality don't forget hit subscribe button and you know what you gotta do and let's see you guys in my next video bye ok kalo misalnya kalian bilang suara gua terlalu cepet terlalu ngomongnya terlalu cepet karena kalo misalnya gua ngomong lama gua tuh udah mulai nervous dan sweating dan la 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 so yeah that's why i talk so fast kalo misalnya mau outro because you know what a bitch i don't wanna waste any time to be awkward anymore and yeah if you like my blush give it a like ok ok and bye